Halo sobat sehat, jumpa lagi dengan saya, Dr. Sung. Pada video kali ini, saya akan membahas 7 penyakit yang sering terjadi setelah hari raya. Sobat sehat, seperti yang kita ketahui bersama, di Indonesia khususnya, hari raya itu identik dengan hari libur. Kemudian, hari di mana kita mengunjungi anak saudara, family, teman-teman terdekat. Intinya, kita merayakan sesuatu. Biasanya, di hari raya itu identik dengan kita makan. Mungkin ada pesta kecil-kecilan bersama teman-teman, bersama keluarga. Dan disana terdapat banyak makanan. Jajanan, gorengan. Saya tidak tahu kalau anda biasanya hari raya, makanan apa sih yang biasanya disajikan. Silahkan komen di sini. Mungkin ada opor, rendang, ketupat dan sebagainya. Ada juga yang menyediakan minuman-minuman bersoda. Apapun itu, yang penting dapat mempererat tali, persaudaraan, mempererat hubungan dengan keluarga. Kadang-kadang, karena keasikan ngobrol, sudah lama tidak bertemu dengan keluarga jauh, akhirnya kita ngobrol dan lupa. Kalau kita sambil makan, sambil minum, lupa kalau kita sudah kenyang. Mengapa? Karena otak kita fokus ke bercerita. Akhirnya kita makan, terus kita mengambil, kita tidak tahu sudah mengambil berapa banyak. Setelah itu, biasanya ada tradisi bagi-bagi angpau. Saya tidak tahu ya, jaman sekarang mungkin anda datang bawa mesin edisi, tinggal digesek. Kalau jaman saya dulu, masih bagi-bagi angpau. Setelah bagi-bagi angpau, anda sebagai orang tua, jangan lupa mengingatkan anak anda agar cuci tangan dulu sebelum mereka makan. Karena mungkin saking asiknya, saya dapat uang sekian, saya dikasih orang tua saya sekian. Mungkin bandingkan dengan teman-temannya, akhirnya lupa cuci tangan. Khususnya untuk anak-anak, karena mereka rentan untuk mengalami penyakit-penyakit tertentu. Seperti diare misalnya. Pada video kali ini, saya akan membahas 7 penyakit yang paling sering diberita setelah hari raya. Yang pertama adalah diare. Jadi, ini paling sering terjadi. Kenapa bisa terjadi diare? Biasanya karena diberikan ngobrol, setelah selesai makan, makanan itu, makanan sisanya, lupa anda tutup. Akhirnya mungkin dihinggapi lalat, terkontaminasi dengan bakteri yang menyebabkan anda diare. Atau misalnya pada anak-anak, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, mereka dapat hadiah dari orang tuanya, bermain dengan teman-temannya, akhirnya lupa untuk makan. Orang tuanya bawa kue misalnya. Atau orang-orang di rumah membangkitkan kue, mereka langsung ambil begitu saja tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. Ini juga harus mendapatkan perhatian dari orang tua. Yang kedua adalah sembelit. Kenapa bisa sembelit? Biasanya kalau hari raya, saya jarang menemukan sayuran. Jadi, kebanyakan alat daging, opo, rendang dan sebagainya. Akhirnya, kalau hari rayanya 1-2 hari, kalau hari rayanya panjang, anda selama 1 minggu atau 2 minggu, tergantung anda merayakannya berapa lama. Kalau panjang, misalnya 1 minggu, anda tidak mendapatkan suplai serat dari sayuran dan buah-buahan, akhirnya anda akan mengalami sembelit atau konstipasi. Mungkin bagi yang punya wasir, wasirnya kumat atau ambiannya kumat. Tiba-tiba ke toilet, lho, kok ada darahnya netes? Perhatikan juga serat anda dan cairan. Biasanya hari raya, anda tidak mau minum air mungkin. Minum yang manis-manis seperti itu. Jadi, tolong perhatikan jumlah serat dan jumlah cairan. Lalu kita lanjut ke penyakit yang ketiga, yaitu dispepsia atau tidak enak pada ulu hati. Orang bilang, sakit mah atau kembung, begah dan sebagainya. Ini juga berkaitan dengan, tadi saya sudah cerita bahwa ketika anda ngobrol, anda lupa kalau anda sudah kenyang. Akhirnya anda masukkan makanan terus-menerus, akhirnya anda kekenyangan. Dan ini berdampak buruk pada kesehatan lambung anda, juga sistem pencernaan anda. Atau mungkin makanan anda terlalu banyak lemak, santan, pedas. Ini juga dapat mempengaruhi kesehatan pencernaan anda, terutama di lambung. Untuk masalah dispepsia, saya pernah bahas videonya. Anda boleh lihat di sini. Kemudian, penyakit yang keempat adalah kolesterol tinggi. Mengapa bisa naik kolesterol anda? Tentu saja karena dalam satu minggu mungkin hari raya tersebut, anda makan daging merah, makanan bersantan, berlemak, dan sebagainya. Ini juga tanpa diimbangi dengan serat dari sayuran dan buah-buahan. Tentu saja kolesterol anda akan melonjak tinggi. Kemudian di samping itu, bagi penderita hipertensi, biasanya mereka juga tensinya akan naik. Bagi anda penderita hipertensi, tolong dikontrol. Saya sarankan anda beli alatnya. Sekarang sudah ada yang digital, anda tinggal tes sendiri. Jadi jangan sampai kebabelasan anda makannya ngaur selama satu minggu, akhirnya tensi anda naik. Dan bagi anda yang konsumsi obat hipertensi, tolong juga dikonsumsi. Yang keenam adalah kadar gula darah anda naik. Terutama bagi penderita diabetes. Jadi jangan mentang-mentang anda hari raya, anda makan ngaur, apalagi biasanya hari raya identik dengan minuman-minuman yang manis. Makanan-makanan yang tinggi kalori, kue, snack, dan sebagainya. Jadi seperti yang saya katakan, bagi anda penderita diabetes, darah tinggi, kolesterol. Coba perhatikan makanan anda. Bukannya saya melarang anda untuk makan daging atau melarang anda untuk makan yang bersantan. Tetapi imbangilah dengan makanan-makanan yang berserat. Juga dengan air mineral atau air putih. Saya punya pengalaman pribadi. Jadi waktu dulu saya masih bekerja di rumah sakit di daerah tertentu, bukan di kota besar. Jadi ketika waktu itu masuk bulan puasa, rumah sakit tersebut sepi. Jadi ada beberapa kamar di rumah sakit. Dan satu kamar mungkin hanya satu sampai dua orang waktu itu. Tetapi setelah hari raya, penuh semua kamar itu. Kenapa? Karena kebiasaan-kebiasaan mereka mungkin karena edukasinya kurang. Atau mungkin sudah mengerti, tapi karena kehasikan ngobrol, akhirnya lupa kalau saya harus berhenti makan. Misalnya begitu. Lalu yang ketujuh adalah obesitas. Mungkin anda yang bertanya, Dok, obesitas itu bukan penyakit. Itu cuma kegemukan. Sekarang obesitas digolongkan dalam suatu penyakit. Dan dapat menyebabkan komplikasi ke penyakit lainnya. Jadi anda perlu tahu bahwa orang yang obesitas memiliki faktor risiko lebih besar untuk terkena serangan jantung, diabetes, dan penyakit-penyakit lainnya. Nah, disini saya ingatkan kepada anda semua. Jangan sampai hari raya, setelah hari raya maksud saya, badan anda ikut lebaran. Maksud saya, badan anda tambah lebar ke samping. Oke, semoga informasi yang saya berikan ini dapat bermanfaat untuk anda semua. Dan saya mohon maaf jika ada kata-kata yang menyinggung perasaan anda. Maksud saya baik untuk mengingatkan anda semua. Oke, disini saya akan sertakan 2 video lagi untuk anda semua. Dan semoga video-video ini dapat mengedukasi anda semua. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam hebat luar biasa..!! Sampai jumpa di video selanjutnya.